Intro Hai semuanya, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Stings Apa kabar dunia? Sudah gila Mohon supportnya untuk klik subscribe dan video baru ada di Selasa Kamis dan Sabtu Gak terhasil udah November terus nanti bulan depan Desember bulan depannya lagi tahun baru terus masih jomblo terus nanti lebaran ditanya kapan kawin? Aduh hidup, hidup kalau dulu nih bisa milih mending SD aja terus gitu beban hidupnya gak begitu banyak Anyway, buat kalian yang baru nonton channel ini selamat datang kalau ada yang minta supportnya buat klik tombol subscribe-nya di bawah udah gitu aja gratis kok Terima kasih Ngomong-ngomong zaman SD, SMP, SMA pertama kali kalian nonton film terlarang tuh kapan? Ayo, ada yang pake VPN gak? Karena ya, ternyata film yang dilarang tayang ataupun diblokir itu gak cuma film dewasa, gengs Jadi ini ada satu film yang padahal ini bukan film dewasa bukan film biru yang mengundang maksiat gitu Astagfirullahaladzim tapi kok ya, diblokir diblokirnya itu tuh di seluruh negara sampai-sampai gak bisa diakses pake apapun juga mau pake VPN, mau ganti proxy atau DMS percuma karena film ini tuh bener-bener diblokir abis-abisan sampai gak ada sedikitpun deh jejaknya ada apa ini? sebenernya ada apa? tapi sebelum lanjut kita ganti dulu lighting-nya ya nah, cakep ya kayak profesional gitu padahal cuma lampu belajar ditutupin sama plastik keresak gak kasihan lo sama gue lu makanya kok udah iklan jadi skip biar bisa beli lampu yang beneran yaudah deh kita lanjut aja ke ceritanya jadi film yang akan kita bahas di video kali ini tuh berjudul One Anunnaki ada yang tau gak? atau ada yang pernah nonton mungkin? tapi gue yakin banyak nih dari kalian yang gak tau sama film ini film ini sendiri merupakan garapan dari sutradara John Grace yang diangkat langsung dari buku karangan yang mana si pengarah buku ini memang selalu menyediakan atau menulis cerita-cerita yang kontroversi dengan para ilmuwan dan agamawan semenjak tahun 2005 lalu nah, film One Anunnaki ini sendiri itu panjang banget sampai dibagi menjadi 3 bagian gengs jadi film ini tuh dibuat trilogi kayak toilet gitu lah kalian tau kan ada 3 part atau danur, kuntilanak ya pokoknya film-film yang sampai ada 3 deh intinya One Anunnaki ini sendiri awalnya itu dijatuhkan akan tayang pada tahun 2006, 2007, dan 2008 kan ceritanya tadi trilogi tuh jadi 1 tahun tuh 1 film nah, film ini sendiri tuh sebenernya pernah dirilis tapi sewaktu semacam ada screening lagi nih dan dicek sama kayak semacam lambaga sensor film gitu lah film ini tuh dianggap kontroversial dan bertentangan dengan keyakinan maupun realita umat manusia di dunia ini yang akhirnya film ini tuh dicekal dan dicap sebagai film yang paling dilarang sepanjang sejarah kenapa bisa begitu? tapi sebelumnya disini gue kebetulan dapet sedikit sinopsis ya dari filmnya yang menceritakan tentang apa nih sebenernya ini film dan ribet banget nemunya gengs jadi film ini tuh berkisah tentang sejarah kuno yang ditulis di dalam sebuah kayak prasasi tablet gitu semacam batu yang diukir lah kayak gini gambarnya dari peradaban Mesir kuno yang mana dalam prasasi tersebut menjelaskan asal usul manusia yang sebenernya itu diciptakan dari para alien yang bernama Anunnaki atau biasa disebut juga dengan Nefim yang berasal dari planet Nibiru mana lagi deh tuh planet Nibiru? mungkin tetangganya Thanos kali ya planet Niumu Thanos kan ungu ya? bakat! Anunnaki sendiri itu adalah sosok alien atau mahluk mitologi raksasa yang dipercaya oleh bangsa Sumeria kuno dimana mereka itu dikatakan turun dari surga para alien tersebut akhirnya kemudian menetap di bumi dengan membuat sebuah kayak kolonial kecil gitu dan menambang emas serta mineral di bumi mereka juga sempat membangun pelabuhan dan bandara yang diduga berada di Iran dan Irak dikisahkan juga para alien ini menciptakan Homo sapiens dan Homo eracus melalui manipulasi genetik yaitu dengan cara mencampurkan DNA mereka dengan DNA monyet yang mana ini sebenernya ala-ala film science fiction gitu ya dan ya banyak banget film-filmnya kayak gini sebenernya tentang alien lah tentang mahluk kloningan lah atau kerak tau-tau bisa ngomong lah pokoknya banyak kan? nah terus kenapa film-film itu tuh boleh tayang sedangkan film Wan Anunnaki ini tuh gak boleh? kenapa gitu bisa sampai dilarang? apa songgokannya kurang? atau gak ada orang dalem? hei hei gak selalu kalau punya kenalan orang dalem tuh semuanya bisa gampang ya gengs kebiasaan sih ini kalian rakyat 62 jadi terus kenapa nih film gak boleh tayang? karena katanya film Wan Anunnaki ini menggambarkan dan menceritakan segala sesuatunya itu dengan sangat detail dan bisa dikatakan akurat sehingga sangat meyakinkan sehingga dikhawatirkan nih akan menimbulkan semacam perubahan pemahaman dan pola pikir dari masyarakat yang ada di dunia nih mengenai asal-usul sejarah dari manusia itu sendiri mengerikannya lagi atau dikhawatirkannya lagi orang-orang yang imannya ini lemah nih ceritanya bisa akan langsung percaya sama cerita dari Wan Anunnaki ini mungkin dari kalian nih udah ada yang gatel nih jarinya pengen komen udah mau ngetik nih ya kali ada orang yang percaya kalau manusia ciptaan alien hei hei kan udah dibilang penjelasan dari film ini tuh sangat detail kayak semacam bagaimana caranya DNA ini dicampur DNA itu yang mana sebenernya oke lah itu memang hanya film tapi kalau orang jadi mikir dua kali yang mana tuh bisa aja jadi kayak semacam percaya oh ya mungkin aja bisa bener ya yang ujung-ujungnya timbul pemahaman baru tapi bisa jadi keliru contoh nyatanya aja nih film 2012 kemarin yang tentang kiamat katanya dari ramalan suku Maya Maya Suraya itu kan cuma film ya tapi dibuat sedemikian rupa seolah-olah orang nih jadi mikir dan beneran nyari tahu gitu tentang ramalan suku Maya dan pasti nih dari kalian juga agak sedikit worried gitu at least deg-degan gitu dari tahun 2011 kemarin terus tahun baru nih mau ke 2012 apa ijabal kiamat ya karena banyak berita juga loh sampe bangun banker di bawah tanah semacam persiapan kiamat gitu di 2012 tapi kan ini 2020 nih ceritanya bentar lagi nih Alhamdulillah gitu matahari masih terbitnya di timur walaupun ya panas banget ya kalau keluar rumah sedikit tuh berasa kayak kebakar di neraka yang begini nih kalau matinya bener-bener jadi kerak-neraka nah sekarang kita cari tahu sedikit sejarah mengenai Anunnaki sendiri tuh ya gengs jadi kita balik lagi nih ke masa SMA pelajaran sejarah gitu walaupun gue anak IPA tapi anak IPA yang waktu itu nangis perkara gak bisa ngerjain soal fisika waktu ujian nasional tapi kok ya bisa lulus ya apa ada orang dalam menurut legenda dan cerita dari bangsa Sumeria yang mana sebenarnya bangsa Sumeria ini sendiri adalah salah satu bangsa dari peradaban kuno awal yang memang cukup terkenal nih di dunia apalagi di pelajaran sejarah pasti ada tuh mereka ini tuh hidupnya di Mesopotamia mereka itu tuh hidupnya pada masa awal zaman tembaga hingga awal zaman masa perunggu jadi udah lama banget meskipun hidup di peradaban kuno nih anehnya tuh adalah bangsa Sumeria ini tuh telah mengenal dengan baik berbagai ilmu pengetahuan seperti bercocok tanam, astronomi, kedokteran, tata kota hingga arsitektur mereka memiliki semua pengetahuan itu dengan misterius yang mana sampai ini tuh semacam menjadi misteri juga ya karena ya gimana caranya mereka bisa tahu ya boro-boro ada internet zaman dulu mah lampu aja juga belum ada karena nih ya struktur tata kota yang ada di negara-negara nih termasuk di Indonesia itu tuh merupakan pengaruh dari peradaban bangsa Sumeria ini jadi tuh semacam kayak dari dulu nih turun-temurun dan dikembangkan lagi nah hubungannya apa bangsa Sumeria sama Anunnaki dipercaya bahwa Anunnaki ini telah mentransfer pengetahuannya kepada bangsa Sumeria dan itulah mengapa bangsa Sumeria ini telah mencapai semacam peradaban dan kemajuan yang jauh melebihi zamannya pada saat itu nah kalau Anunnaki diceritakan berasal dari tempat yang sangat jauh dimana mereka sudah hidup sekitar 6.000 tahun yang lalu tapi ini tempat jauhnya bukan di Bekasi ataupun di Lipocikarang ya gengs namun maksudnya jauh itu adalah planet Nibiru atau planet X ya kalau Bekasi atau Cikarang mah masih bisa ditempuh ya walaupun pantat udah berasal tepos tapi kalau planet Nibiru ini itu jaraknya 30 miliar mil dari bumi ibarat nih kalau lo pergi sekarang nih pulang-pulang nanti cucu lo tuh udah punya cucu lagi saking jauhnya sosok dari bangsa Anunnaki ini sering digambarkan sebagai sosok manusia yang besar sekitar 3 meter gitu dengan kulit yang putih dan rambut yang pirang kemerahan pada abad ke-19 seorang arkeolog menemukan reruntuhan kuno di kota Niniveh dimana ditemukan 22.000 tablet yang terbuat dari tanah liat yang dia yakini itu menceritakan sejarah tentang Anunnaki yang menceritakan hubungannya dengan bangsa Sumeria pada tahun 1927 seorang arkeolog Inggris bernama Leonard Wully juga menemukan sebuah makam nah pada makam itu ditemukan tengkorak yang sungguh berbeda dengan tengkorak manusia pada umumnya yang diasumsikan lagi bahwa tengkorak tersebut adalah hasil persilangan DNA dari Anunnaki dan manusia atau bahkan itu adalah tengkorak dari Anunnakinya sendiri pada mudeng gak lu gengs? kalian yang dulu sejarahnya tuh nengok kanan kiri colek depan belakang pasti lagi berasep nih otaknya nih intinya gini deh ini singkat dan generalnya aja ya Anunnaki dipercaya sebagai alien atau dewa apapun lah sebutannya itu yang datang dari luar bumi ke bumi yang mana mereka ini mendaerah di daerah Mesopotamia kenapa? karena dipercaya daerah itu memiliki banyak kandungan emas yang disebut dengan monatomic gold monatomic gold ini gak cuma diperebutkan oleh bangsa Anunnaki aja melainkan ada juga spesies lain yang bernama saurians yang sering juga disebut dengan reptioids karena penampilan mereka itu rupanya semacam kayak reptil gitu pokoknya itu juga semacam alien lah gengs jadi mereka nih datang nih berbono-bono ke bumi untuk mendapatkan si monatomic gold ini emangnya untuk apa? macem-macem lah pokoknya intinya buat kepentingan hidupnya mereka nah tapi untuk mendapatkan monatomic gold ini kan mereka harus melakukan penambangan kan? karena kan letaknya ada di dalam bumi gak bisa langsung main ambil gitu aja lo pikir mangga tetangga yang mana Anunnaki ini memerlukan banyak pekerja atau semacam budak lah untuk melakukan penambangan monatomic gold di bumi untuk itu Anunnaki ini membuat spesies baru dengan membuat rekayasa genetika dengan bantuan gen dan DNA dari nenek moyang manusia yaitu Homo erectus pada masa itu dengan cara ini maka Anunnaki ini mengambil dan memanipulasi DNA dari tulang rusuk Homo erectus pria yang kemudian dinamakan dengan Adamski gemes ya? kayak nama panggilan ke pacar gitu lagi sayang-sayangan pacarnya namanya Adam ceritanya Adamski! nah lalu DNA dari Homo erectus yang sudah dimodifikasi tersebut kemudian ditanamkan pada Homo erectus wanita yang kemudian dinamakan dengan Mulva jadian cowok itu Adamski yang cewek Mulva disatukan jadinya punya keturunan dong setelah Mulva ini mempunyai anak atau keturunan maka anak-anaknya ini memiliki DNA yang jauh lebih beradab dan lebih cerdas atau yang sekarang dikenal dengan Homo sapiens yaitu ya manusia seperti kita ini kan udah cerdas nih ciptaannya kemudian Homo sapiens yang sudah diciptakan ini digunakan sama Anunnaki untuk melakukan penambangan Monatomic Gold Anunnaki menambang Monatomic Gold ini yang dilakukan selama cukup lama ya bertahun-tahun terus setelah selesai menambang dan akhirnya mereka mendapatkan apa yang mereka mau mereka kemudian akhirnya balik lagi nih ke tempat mereka tapi para budak yang sudah ke upgrade nih si para Homo sapiens itu ya ditinggalin aja di bumi sampai akhirnya mereka mempunyai anak yang banyak jadi kita sejak itulah Anunnaki ini dianggap sebagai dewa bagi peradaban awal di daerah Mesopotamia terutama bagi para bangsa Sumeria dan sekitarnya karena dianggap bangsa Sumeria ini adalah keturunan langsung dari manusia buat yang diciptakan oleh Anunnaki kemudian bangsa Sumeria ini akhirnya menulis dan menggambar kejadian-kejadian tersebut dalam sebuah prasasti yang disebut dengan tablet yang jumlahnya itu ada ribuan yang tadi kan ada yang ditemukan tuh beberapa namun yang lainnya tuh sudah baiknya rusak karena ya tergerus oleh zaman so itu tadi tentang film yang dilarang sepanjang masa di seluruh dunia cerita atau sejarahnya sendiri tuh sebenernya panjang banget ya gengs disini gue ya hanya menjelaskan secara gamblangnya aja yang intinya film Wan Anunnaki itu menceritakan tentang sejarah yang kayak tadi namun dengan proses yang benar-benar detail sehingga ditakutkan bisa membuat asumsi publik jadi kayak mikir eh apa iya ya mungkin kayak begitu ya dulu kita diciptainya sama alien jadi aku ini keturunan siapa? aku ini anak siapa? apakah sebenarnya dia adalah dagingmu? thank you semuanya yang udah nonton jangan lupa untuk klik subscribe-nya di bawah buat kalian yang belum kalau kalian udah subscribe terima kasih banyak kalau udah support channel ini juga boleh minta like-nya ya dan jangan lupa juga follow instagram gue adhirotara divan sampai jumpa di kasus Mr. Sting selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati